10 Film Balapan Namun sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini jangan lupa untuk mengklik dulu tombol subscribe-nya Dan langsung saja ini dia 10 film balapan terbaik versi 7 menit Days of Thunder Film nomor 10 dalam list ini adalah film yang dibintangi oleh Tom Cruise Film ini bercerita tentang pembalap naskar yang berusaha menjadi yang terdepan Film ini adalah film yang cukup solid, cerita yang ada disajikan dengan sangat rapi juga dengan tokoh-tokoh yang cukup menarik Di sepanjang film akan ada adegan balap naskar yang cukup mengguncang adrenalin Meski begitu, film ini tidak begitu berkesan dikarenakan keseluruhan ceritanya yang cukup mudah untuk ditebak Tapi pastinya film ini cocok bagi kalian yang menginginkan film balapan yang tidak begitu berat untuk dicerna sekaligus menyenangkan Day of Thunder memiliki rating sebesar 5,9 Speed Racer Speed Racer merupakan film yang diadaptasi dari anime dengan judul yang sama Film ini bercerita tentang seorang pembalap bernama Speed Yang berusaha menyelamatkan keluarganya dengan cara balapan Di dalam Speed Racer, adegan balapan yang disajikan sangat penuh dengan warna Kalian akan disajikan dunia fantasi di mana apa aja bisa terjadi di suatu balapan Mulai dari jebakan yang cerdik hingga ledakan yang hebat Semua bisa terjadi dalam film ini Selain itu, kalian juga akan disajikan oleh desain-desain mobil yang cukup unik dan menarik Speed Racer cocok bagi kalian yang mencari film balapan yang sedikit berbeda dari biasanya Film keluaran tahun 2008 ini di IMDB sendiri memiliki rating sebesar 6 The Program The Program adalah film selanjutnya dalam list ini Film ini bercerita tentang pembalap sepeda Lance Armstrong yang diduga menggunakan obat-obatan selama bertanding Dalam film ini, kita mengikuti jalan cerita David Walsh Yaitu seorang jurnalis yang ingin mengungkap hal tersebut Di masa kejayaan Lance, David berusaha mengetahui mengapa Lance bisa bertanding dengan sempurna Selain dari David, kita juga mengikuti jalan cerita Lance sendiri Di sela-sela kesibukannya bertanding, ia juga sering berlatih dan melakukan aktivitas layaknya atlet ternama Namun jarang terlihat bersama keluarganya The Program cocok bagi kalian yang ingin lebih tahu soal sejarah dunia balap sepeda Terutama tentang tokoh Lance Armstrong Film ini memiliki rating sebesar 6,5 Death Race Death Race merupakan salah satu film yang cukup unik Di dalam film ini, kalian akan mengikuti cerita seorang pembalap sekaligus napi yang bernama Jensen Ames Latar yang disajikan film ini berada di masa depan yaitu ketika para napi harus memenangkan balapan bernama Death Race Kalau ingin bebas dari penjara Karena latarnya yang berada di penjara, balapan ini hampir tidak memiliki aturan sama sekali Mobil-mobil yang digunakan pun terkesan sangat kokoh dengan tujuan menghancurkan lawan Film ini cocok sekali bagi kalian yang ingin menyaksikan film balap penuh ledakan yang terinspirasi dari film post-apokalips seperti Mad Max Death Race memiliki rating sebesar 6,4 Initial D Film selanjutnya datang dari ranah Asia Initial D merupakan film adaptasi dari komik dengan judul yang sama Film ini bercerita tentang Takumi, seorang supir biasa yang memiliki talenta tersembunyi yaitu balapan Berbeda dari film-film sebelumnya, kali ini Initial D lebih masuk ke ranah drifting yaitu teknik balapan di belokan yang sangat tajam Selama film ini, kalian akan disajikan oleh teknik-teknik hebat yang dilakukan oleh Takumi dan kawan-kawan Namun tidak hanya itu, intrik yang hadir dalam film ini juga tidak kalah menariknya Drama yang ada dapat menyeimbangkan antara serunya balapan sehingga Takumi dapat menjadi karakter yang cukup asik untuk diikuti Seperti Death Race, Initial D juga memiliki rating sebesar 6,4 Need for Speed Need for Speed berbakan nama game balap ternama yang memiliki adaptasi filmnya sendiri di tahun 2014 Film ini bercerita tentang Tobi yang ingin membalas dendam kepada Dino di suatu pertandingan balap liar Film ini tidak hanya berfokus pada balapan, melainkan juga tentang kisah kriminal Tobi yang merupakan mantan narapidana berusaha mencari identitas Dino dengan cara melakukan hal-hal yang melanggar hukum Selama film, kalian akan diperlihatkan oleh adegan kejar-kejaran mobil dan juga balapan yang direkam dengan sangat baik Hal yang menarik dari film ini juga bagaimana supercar yang ada di dunia nyata disajikan dengan sangat apik dalam film ini Film ini cocok bagi kalian penggemar supercar maupun balapan liar Need for Speed memiliki rating sebesar 6,5 Fast and Furious Tokyo Drift Film yang satu ini merupakan sequel lepas dari franchise Fast and Furious Film ini bercerita tentang siswa Amerika bernama Sean Baswell yang pindah ke Tokyo dan terlibat dalam dunia balap liar Hal yang menarik dan unik dalam film ini adalah penggambaran budaya Jepang dari sudut pandang orang asing Budaya-budaya yang ada terasa sangat berbeda bagi Sean Sehingga ketika ia menemukan balapan drift di suatu malam, ia benar-benar terpukau Selain itu, dunia SMA Jepang yang sangat berbeda pun digambarkan di film ini dengan apik Namun fokus utama dari film ini adalah balapannya yang cukup seru Juga bagaimana Sean belajar teknik drifting dari Han Yaitu salah satu tokoh yang terkenal dalam seri Fast and Furious Film keluaran tahun 2006 ini memiliki rating sebesar 6 Closer to the Edge Film kali ini merupakan film dokumenter yang bercerita tentang tourist trophy Yaitu kejuaraan balapan tahunan yang cukup memakan korban di setiap tahunnya Kalian akan disajikan oleh sejarah bagaimana balapan ini terbentuk Juga mengapa masih banyak pembalap yang nekat untuk mengikuti pertandingan ini Meskipun telah memakan banyak korban Terlepas dari film dokumenter, penyajiannya yang sangat baik membuat film ini Tidak kalah menegangkan dengan film pada umumnya Karena menyajikan adegan balap yang tidak kalah seru Film ini cocok sekali bagi kalian penggemar balap motor Ataupun yang ingin tahu lebih lanjut soal pertandingan balap tourist trophy ini Film keluaran tahun 2011 ini, The IMDB mendapatkan rating sebesar 8 Senna Ayrton Senna merupakan salah satu ikon terkenal dalam dunia formula 1 Dan di dalam film yang berjudul Senna ini akan dibahas semua tentang dirinya Mulai dari masa kecil hingga kematiannya di pertandingan Meskipun Senna adalah film dokumenter, film ini terasa hampir seperti film pada biasanya Hal ini disebabkan karena banyaknya rekaman pembalap ini sebelum ia meninggal Sehingga sang sutradara dapat merangkainya dengan baik sampai mirip sebuah film naratif Di Senna, kalian akan disajikan oleh segala hal yang membuat pembalap nyentrik ini menjadi tenar di masa kejayaannya Film ini cocok sekali bagi kalian penggemar formulawan Ataupun yang ingin kenal lebih lanjut soal pembalap legendaris ini Senna memiliki rating sebesar 8,6 RAS Film terbaik dalam list ini 7 menit berikan kepada RAS Film ini bercerita tentang kisah pertarungan James Hunt dan Niki Lauda Baik di dalam maupun di luar arena balap Pertama-tama yang perlu diapresiasi dalam RAS adalah bagaimana film ini dapat menggebungkan adegan balap yang super menegangkan dengan tokohnya yang sangat berwarna Percekcokan antara Han dan Lauda tidak hanya terjadi di sirkuit Melainkan juga melalui berbagai media Namun di balik permusuhan ini, mereka sebenarnya belajar masing-masing dari satu sama lain Sifat Han yang sangat super berbanding terbalik dengan Niki Lauda yang serius Dan uniknya mereka justru berteman di sepanjang karir mereka RAS menangkap interaksi dua karakter ini dengan sangat baik Dan di sisi lain menyajikan adegan balap mobil yang di atas rata-rata Film ini memiliki rating sebesar 8,1 Itulah 10 film balapan terbaik versi 7 menit Jika menurut kalian ada yang kelewat, seperti biasanya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah Dan jika kalian ada yang mau request juga, boleh tulis aja langsung di kolom komentar Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video list-list film keren selanjutnya di channel 7 menit Terima kasih sudah menonton